selamat datang di kyote dan disini kita akan ngebahas apa aja sih mainboard motherboard yang kita gunakan komponen komputernya yang pertama yaitu prosesor dari prosesor i5-3450 ini prosesor untuk motherboard G61 dan motherboard yang dipakai yaitu motherboard msi ms7717 kalian jarang denger kan ya ya saya juga jangan denger dan ini ada LG Electronics nya kalau pas di BIOS nya dia dan RAM nya saya pakai 4GB SK Hynix 12800 dengan kecepatan 1600Mhz dan satu lagi nya saya pakai RAM 4GB Hynix kecepatan sama 1600Mhz jadi total RAM 2x4GB nah yang ini RAM nya ya tadi wadah nya masih baru saya beli yang Hynix nya dan ini untuk SSD nya saya pakai SSD SATA 3 clef neo yang 240GB cukup cepat ya tadi booting nya sekitar 20 detik menggunakan SSD ini dan menggunakan RAM dengan kecepatan 1600Mhz dan nah untuk keperluan WiFi saya pakai ini TP-Link yang PCI-A WiFi harganya cukup murah ya dan juga kecepatannya keren loh mantep lebih cepat PCI-A WiFi daripada USB WiFi yang saya rasakan ya nah dan jangan salah disini walaupun ya nggak ada VGA ya saya pakai power supply yang cukup powerful yaitu PSA FSP Havi Pro 550W ya disini udah 80 plus dia tersertifikasinya nanti kalian cari aja di Google ketikin 80 plus nah disitu ada nggak merek FSP Havi Pro gitu kalau yang saya udah cek udah ada ya walaupun disini masih wide tapi efisiensinya bagus dan dia cukup tahan banting gitu tahan banting disini maksudnya ya kalau kalian pakai daya sekitar sampai 500W misal atau 490W dia masih kuat nanti ada link videonya di YouTube juga ada udah banyak kok yang nge-review power supply ini FSP Havi Pro kalau saya ya mau nge-review nya gimana gitu soalnya daya nya juga dayanya aja kecil VGA belum ada dan untuk VGA nya saya masih pakai VGA bawaan yaitu Intel HD Graphics yang tahun 2020 ya ya CPU ini dan dengan casingnya ya Raptor yang 1601 warna black itu dengan harga Rp 2.900.000 dengan komponen yang telah tadi saya sebutkan sekarang sekarang keadaan PC nya mati ya bisa dilihat mati nih sekarang saya nyalain kira-kira berapa lama ya Oke check one two Hai Oke dari menit kedua belaya ke detik 12 ntar kita lihat Hai berapa lama loadingnya ini menggunakan SSD cleft yang 240 GB kecepatannya 500 MB lah ya di Windows 10 Wow bentar ya cukup cepat ya dari 12 ke 32 sekitar 20 detik ini Windows 10 ya bukan Windows 7 Windows 8 inilah hasil dari tes kecepatan SSD Crystal Disk Mark SSD 240 GB dari cleft juga ikan lagu ini adalah pecanat yang adalah Hali-kiri tidak lupa ini adalah sebu yang digunan pada webnya ini mencari yang paling tersi gempa medievalnya ini jahani kami akan ada kecitanya yang dipercaya ini adalah sebu kisi siapa ini mencari tapi ini adalah sebu kisi mengalami bersepensuvo lalu yang lainnya Terima kasih telah menonton!